Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning How are you my friend? Nihao Apa kabarnya? Semoga kita semua selalu mendapatkan rahmat dan hidayah serta kesehatan dari Allah SWT Amin ya Allah I have this one of the papio species or papiopedilum jadi saya kembali menghadirkan anggrek jenis papio alias anggrek berkantung saya tadi mau bilang kantung semar tapi salah ya anggrek berkantung kenapa dinamakan anggrek berkantung? yes it is also known as the sack orchid because it has a kind of sack or bucket like this ni dia kantungnya guys namanya adalah papiopedilum super beans but sometimes also called as the the outstanding papio wah ternyata papio yang menakjubkan kenapa? karena memang cakep banget guys and this is endemic from my country from the north and west from the north and west of Sumatera oke pause sebentar ada helikopter guys sudah lewat helikopternya alright I'm gonna tell you about the flower of this papio pedilum super beans super bean atau super bien ya this is just blooming this morning jadi ini kayaknya harus ke atasin gitu ya ada keliatan and I found that there are some varieties of the flowers which are having the dark red color and sometimes almost black jadi bagian kantungnya ini ada yang berwarna merah kemudian merah kehitaman hampir cenderung hitam banget guys and also about the what is it ini menyebutnya apa sih is it sepal ini sepal atau apa ya pokoknya bagian atasnya ini guys the hood tudungnya ini usually the color is green having white base color and has a green stripe jadi warna dasar bunganya ini tudungnya ini berwarna putih kemudian garis-garisnya berwarna hijau but I found that there is another color which are red which is red ya jadi ada warna lain yaitu garis-garisnya berupa warna merah so having a white base color and red stripe oke guys nah kemudian juga ini ada bagian apanya ini ya saya bilangnya petals aja ya you can see that it has a kind of hairy petals sebentar saya coba zoom nah ini dia ya bisa keliatan tuh semacam ada berbulu-bulunya as a kind of hairy and also some spotted ya ada totolnya juga guys alright let's see the size of the flower compare with my palm bisa dibandingkan ukuran bunganya berbandingan sama telapak tangan saya oke now let's see the plant sekarang kita lihat pohonnya mohon maaf ini pohonnya tidak terlalu bagus because there are some yellow spots on top of the flower but I don't really worry about that dan bisa dilihat ya ini sudah ada anakan satu another new suit already grow and the most important thing is the media I think that you should do the trial and error about the media which is the best suited on based on your house based on your climate kalau yang ini dia pakai semacam apa ya sekam kayaknya ya you can use some hummus or sometimes I see that someone using the coco pit the real white coco pit what is it ya seperti bubuk bubuk sabut kelapa itu loh yang cacah yang benar-benar halus itu guys and also sometimes one of the friends recommend the chunk of the small chunk the very tiny chunk of pine bark ada juga yang menyarankan pakai cacahan kulit pinus katanya tapi yang kecil-kecil banget itu loh guys jadi anything ya you can try to use don't use charcoal jangan pakai arang atau cacahan yang besar tapi boleh mungkin arang yang lembut yang udah halus you can also use charcoal a very tiny part of charcoal and the most important thing the most important thing is that you need to use damp media jadi medianya itu harus lembab but not soggy ya tapi tidak basah kuyuk banget guys karena dia juga gampang busuk ya and you don't need to water the lips because it will directly absorb and will make the plant is become soggy and then become rot ya jadi tidak perlu katanya menyiram daunnya aja karena daunnya itu akan cepat sekali dia menyerap kemudian dialirkan ke seluruh batangnya sehingga menyebabkan dia gampang busuk juga guys gitu ya itu ilmu baru ya alright I also put here this low release fertilizer I think it's okay saya juga taruh pupuk slow release sedikit disini guys kayaknya gak apa-apa ya dan juga don't forget to put this under the not affected by direct sunlight ribut bener ya helikopternya ini jadi jangan lupa untuk menaruhnya itu dia seneng dengan sinar matahari maksudnya cahaya yang terang gitu tapi tidak terkena sinar matahari secara langsung jadi mungkin teman-teman bisa taruhnya di ruang terbuka tapi di bawah naungan misalnya di bawah meja atau di bawah misalnya di atasnya udah banyak anggrek menggantung nah ini boleh ditaruh di bawah bayang-bayang anggrek lain ataupun tanaman lain ya so put it under shadow of other plants or you can easily put it under the table of your nursery jadi bisa juga ditaruh di rak di nursery teman-teman atau di rumah teman-teman ya jadi kalau ada rak anggrek ya taruh aja di bagian bawahnya gitu boleh di dilapisin dulu atau misalnya jangan langsung kena tanah ya karena misalnya kalau langsung di tanah itu suka banyak serangga yang naik baik itu siput semut dan lain sebagainya jadi kalau bisa tetap ada dasarnya guys tetap ada alasnya ya alright I hope that I have given you enough explanation about this papiopedilum super beans this is from Sumatera island semoga bisa menginspirasi teman-teman yang untuk kembali mengkoleksi jenis anggrek endemic dari Indonesia dari pulau Sumatera ini guys this is papiopedilum super beans thank you for watching bye bye bye